baru nyampe sini ya bayangkan enggak jauhnya kayak apa teman-teman makanya jauh banget jauh ya ini mbak warung kita ya Mbak mau tak videoin Kak soalnya aku lebih aku suka Oh jangan ya udah yang mbak yang biasa aja aku takut ah ayam aku gedean orang-orang gede mbak aku enggak mau sama kebanyakan kamu aja di hilangin ya udah ini aja ya yang ini iya yang biasa aja ayamnya yang pakar dadas apa-apa yang yang ini deh sayap deh sayap sama yang dari atas berarti ya atas ini nggak jadi ya Iya nggak jadi cuma dua ini ya oke ya pecel biasanya enggak jadi maksudnya pakai ayamnya pakai ayam bakar Oke siap ayam biasa makasih Mbak jadi yang punya restorannya temenku juga dari 20 tahun yang lalu Mbak Yuli sama-sama awal-awal dateng jadi baru aku juga baru oke sekarang punya restoran dulu aku juga pernah punya restoran di Indonesia mbak tapi di pusat 4 tahun tutup kan aku pindah rumah punya restoran juga capek banget ya tadi aja kan dia bilang gila kemarin kayak perang ini lele-nya aduh Makasih Mas Makasih ya Mas ya aku mau pakai nggak apa-apa ya pakai tripod disitu pakai tripod disitu kita makan bareng jadi enak aja kecengnya ini ada ini lagi apa sih yang ayam ati sama empelak-empelak arti ada PMP aku pakai tangan aja ada ayam pakai ini sarung tanam pasti ada mbak dikasih no 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 ada peyeknya mah lengkap ini ini bener-bener kulalah kulalah dikasih no 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 ya aku kalian suka lele lele kan sekarang masa penyembuhanku kan makan lele enak bagus mendoan guys mendoan guys mendoan bukan tanganmu yang kamu mendoan gimana mbak rasanya enak enak nggak sia-sia jauh banget aku kalau siapa yang makanan Indonesia masih kita udah selesai makannya ya guys udah selesai udah kenyang udah keisi perutnya udah damai cacing-cacingku udah nggak demo di dalam perut tadi sempet demo para kelamaan nggak dikasih makan gitu kita kanan kiri bener-bener kita kembali masuk ke pasar Iya jadi kalau mau dikasih tahu ini Mbak Yanti ini tuh namanya pasar Multikultur lah ya Damuna sijang-sijang itu pasar Damuna itu Multikultur jadi semua bahan-bahan makanan keperluan-keperluan orang-orang asing itu ada di sini oke jadi ya gitulah jadi nggak aneh kalau di sini dikasih namanya Multikultur Street ya karena semua orang asing kalau belanja jadi sini nih ya di sini gitu itu karena lengkap gitu loh langsung lengkap dari kantong dari iya di sini tuh lauk-lauk orang Cina ada cakwe ini cakwe nih cakwe iya ada cakwe cakwe itu apa sih Mbak bacang-bacang ada bacang iya kan tuh kue-kue itu roti kepang iya roti kepang macam-macam Bapau mantep sayang Bapau ayo terus apalagi duriannya tuh masih lengkap mana Mbak Yanti ilang lagi nanti diculik loh diculik opa-opa mau gitu kata opa-opanya nggak mau nyulik kamu karena apa boros beras hahaha makannya banyak makannya banyak nggak jadi gitu ya nggak jadi ah makannya banyak boros beras ini don dawang kacang tanah ini apa sih Mbak lebih kecil ya ah semangka nih Mbak ini ada warkop ini warung kopi Indonesia ini ada di atas tuh aku pernah kesitu dia jual mie goreng juga mie goreng Mimian tapi kita udah makan ya Iya bentar oke oke harus di di ini gimana ya bukan jahe sayang hahaha bau merah bau merah Oh bener itu jahe itu aku kira itu ini apa hahaha aku sama kamu jadi latah banget Jan soalnya kayak aku di kampung kadang-kadang kan gitu berarti nyaman nggak apa-apa saya orangnya bau kayak yang sayur-sayuran ini semua murah ada yang seribuan gitu loh Mbak kita seneng ya kalau ngeliat kayak gini ya cuman sayangnya Mbak tuh nggak tinggal di sini jadi kalau belanja juga buat apa belanja terus dibuat apa di hotel makanya buat masa ya nggak bisa gajak kacang panjang ya sali nih hangpen gua kayaknya harus beli jaket nggak sih dingin ih Ok 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 Oh makanya gimana kayak burung mas eh natural banget diusapin sama rock Ini ada timernya nggak? Tidak tinggal Oh gitu ya Gini deh gini ya Oke makasih kak ya Makasih mas Boleh boleh Makasih kak udah balik dari pulang kemarin Iya udah Udah dibalik sama Sobin Iya oh Janjang fansnya Sobin bukan aku Oke makasih kak Oke makasih Fans kamu ternyata Fans anakku Aku bisa tebak Dia nyebut anak berarti yang ditonton anakku Nah temen-temen aku mau beli manggis Tapi kok udah kemuras keras sih Enggak emang manggisnya kan Karena sekarang musimnya dingin Itu dalemnya sih lembek mbak Bener? Iya Itu tuh mbak eno yang di dalam tuh Kata si opanya tuh Oke thank you Beli manggis dulu buat oleleh Buat mbak Dian Manggis Oke Aku gak mau berat-berat temen-temen Soalnya Gak mau berat-berat Satu bok mbak Satu aja Manggis itu kayaknya cantik Ini manggis cantik Ini Beli manggis juga Manggis satu Mbak coba dicek Aku tuh dalemnya busuk Ini terlalu kematangan juga gak enak kan Iya Satu Oke Sip Sip Olma ya Iman 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 2100 Eh 2000 sorry 21.000 21.000 Oke 21.000 itu berarti 250.000 Nanti gak keberatan saya Enggak Enggak Kan ada aku Oh iya Nanti kita pisahnya didongjak lagi Didongjak lagi Nanti tunjukin Kemana arahnya Baru oke ya Oke Samsami dah Iya Nanti aku tunjukin langsung ke Barcelona Atau langsung Di bawah ke Barcelona aja Iya Antara Barcelona aja Ketemu Yayang Beb Aku udah kangen sama Yayang Beb Ayo Ayo Mas kalau masuk klok boleh enggak Mas masuk klok boleh enggak Boleh Namanya siapa Rizky Oh Rizky Makasih ya Mas Rizky Tag ya fotonya Dadah Mas Bedu Mas Iwan Ini yang di tepon ya Iya Kan aku suruh bilangin kamu Ini temen Pak Iya Oh temen Oh satu pabrik Aku malah Kenal sama Mas Iwan Ini mau pada kemana Makan Kamu makan di mana Aku habis makan di warung kita Loh sampean yang tinggal disini Hati-hati ya Mas Rizky Dadah Ya Allah Orang aku udah makan Mereka disini Mereka melu kak Mereka melu toh makan Yowes mana Mereka makan tepon nanti aja Jadah Dadah Nya Nggak dibeliin Nggak dibeliin Enggak 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 Yowes Bye 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 Kita lanjut Kita lanjut ke warung Mbak Jafia Itu tadi Mas Yohan Oh itu tadi Maaf ya Aku ciluk Mbak Indi Itu Mbak mau belanja apa Itu nanti bisa dicer di Yang mana Iya iya Nanti bisa dicer di Hotel Hotel Oke Ini Mbak ininya Apa sih namanya Baguni Apa sih namanya Ranjang ya Ini aja kecil aja Oke Mau beli apa Mbak Iya Wes Ada gula merah guys Ada sambal pecel Iya ada kemangi Iya Ada sambal terasi tuh Dia harganya Rp 5.000 Kalian cari sendiri aja di Google ya Harga ini satunya Rp 5.000 Nanti kami lihat Mbak Yanti Kita mau belanja banyak Iya siap Disini ada apa aja kira-kira Mbak ini ada mie goreng Kamu bisa makan di hotel loh Iya Nanti Ada Aku ngambil Hah Ada Iya ada dispenser Ada teko juga Ada Ada bula merah Kayak gini-gini bisa dibawa ke Barcelona gak sih Bisa sih tapi aku punya Kalau bula merah Kayak pecel nih Bumbu pecel Sambal pecel Kalau ini kan masih tress mbak Oke Ada sambal Ada sambal Tapi pada penasaran harganya berapa ya Itu ada Rp 5.000 Ini Rp 5.000 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 Rp 6.000 Rp 6.000 Rp 6.000 Ini loh Nih aku kasih tau ya guys Ini tuh ada Ini nih Ini aku kalau beli tuh langsung disini tuh Kalau bisa sama opor Atau sama ari ayam itu Beli bumbunya langsung Ada pare Set yang panjang coba ada apa aja lagi teh teh sariwangi macam-macam ada tol angin tuh ada fresh karena nggak kira-kira ya oke nanti aku bali fresh karena kemarin Dianbara mau fresh car jadi aku beli fresh car nanti banrek oke banyak ini kerupuk enggak aku enggak beli kerupuk ini satu ini 4.000 one DK jumbo ini 3500 ya kita orang kata-kata sih harganya sekitar segitu ya guys start from 2000 5000-6000 gitu nih bendeng satu bok ini 6.000 ada Astor eh ini bukan Astor sih mereknya beda tapi mirip-mirip lah ya 5500 ada teh ada kacang apa nih namanya aku nggak tahu French ada sampo clear ya Allah kangen maaf gue mau sampo clear disini harganya berapa 8000 tuh yang ini 10.000 ini 8000 one sabun dop 2000 dap terus kayak gitu-gitu tuh aku bumbu ada jahe ada ada lengkos 2.500-3.000 kacang panjang tergantung gramnya ada yang 5000-4.000 ada papaya macem-macem ya guys ada pare ada bumbu satu set gitu ada serainya campur-campur salam eh ada daun itu apa tuh namanya pandan kritik ya beginilah keadaan warung batavia kayak gini lengkap loh guys biarpun begini sampai yang penyakitnya 19.000 iyo hahaha jadi 19.000 teman-teman sorry sorry bahasa koreanya maaf saja iya maaf masih ada yang inginkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dibalik sama dia dibalik 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 sama opak-opak koreanya sajang nim haa sajang nim sajang nim karabuci korea nggak boleh katanya panggil aja aku kakek korea katanya kakek korea sajang nim haa samisamidang maaf samisamidang harili kasih terima kasih terima kasih terima kasih karena kita udah aku udah langganin sama si bapak jadi paham hahaha udah paham banget ya iya suka guyon suka guyon suka bercanda ya begitulah orang korea yang sering ketemu sama orang asing pasti dia udah nggak kaku hih nggak kaku ya mau pulang? mau belajar oleh-oleh dulu sih oh iya yang tadi itu ya? mau belajar oleh-oleh buat anak-anak dan teman-teman oke banyak ya kita lagi, aku lagi menuju pulang cuma nganterin mbak Yanti dulu sampai stasiun yang bisa dia gapai takut kesasar iya, dan sumpah saking kita jauhnya sampai di ujung gak ada orang gak ada orang ini kalau sendiri itu takut kayak ya kalau ditemain sama zombie tapi zombie-nya gak perlu patah, disini zombie-nya aku gak tau bahasanya terus dia juga gak tau bahasaku jadi bingung zombie-nya ajakin aja ngobrol bahasa ini litar ikut-ikut juga tuh tadi kita foto-foto di dalam kereta jadinya ada yang ikut-ikut juga oke ya vlog aku hari ini sampai disini nanti penutupannya nanti 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 lupa lagi yaudahlah sampai ketemu di vlog aku selanjutnya enyang 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 terima kasih